Selamat malam, sesuatu yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Siapahat Malam GKI Gading Indah. Satu hari di sebuah biara, biara Kristen, di mana ada sejumlah laki-laki hidup bersama dalam sebuah komunitas hidup membiara. Di biara itu, setiap malam, para biarawan, mereka mengikuti ibadah malam. Dan satu waktu, satu malam, ketika ibadah malam sedang berlangsung, sekor kucing entah dari mana masuk ke ruang ibadah. Para biarawan mencoba untuk tetap setia pada ibadahnya, pada doanya. Tapi kucing ini rupanya tidak bisa diam, saudara-saudara. Dia berjalan ke sana kemari sambil mengeong-ngeong. Kadang-kadang ia menempelkan tubuhnya ke kaki para biarawan itu, mengelus-elusnya atau mengendus-endusnya. Sehingga akhirnya kepala biara, biarawan yang paling tua, paling senior, merasa terganggu. Lalu dia memanggil wakilnya, wakil atau asistennya, seorang biarawan yang sedikit lebih muda tetap yang cukup senior. Dan mengatakan, coba kau tangkap kucing itu, lalu kau ikat dia di tiang di depan pintu kapel. Supaya tidak mengganggu kita dalam ibadah. Maka sang asisten segera menangkap kucing itu, diikatnya di tiang pintu kapel. Dan setelah ibadah selesai, kucing itu dilepaskan. Akhirnya yang terjadi adalah, setiap kali akan terjadi ibadah, kucing itu kembali lagi, saudara-saudara. Dan lagi-lagi si kepala biara memerintahkan kepada asisten-asistennya untuk menangkap kucing itu, mengikatnya di tiang pintu kapel, supaya tidak mengganggu. Terus menerus. Sampai satu waktu, beberapa bulan, kemudian, sang kepala biara karena usia lanjut akhirnya meninggal dunia. Dan sang asisten yang kemudian menjadi kepala biara, memerintahkan kepada asistennya yang baru untuk menangkap kucing itu, mengikatnya di tiang pintu kapel sebelum ibadah berlangsung. Beberapa waktu kemudian, sang kepala biara yang baru ini, asisten yang semula adalah wakil atau asisten dari kepala biara yang sudah meninggal, meninggal juga. Dan pengantinya hanya tahu bahwa menjelang ibadah, kucing itu harus ditangkap, diikat di pintu kapel sebelum ibadah berlangsung. Dan dilepaskan setelah ibadah selesai. Dan rupanya kebiasaan itu berlangsung terus selama bertahun-tahun. Sampai satu waktu, si kucing yang mati. Maka, para biarawan menjadi gelisah, panik. Bagaimana ini? Kucing yang biasa ditangkap, diikat di tiang pintu kapel sebelum ibadah, mati. Nanti kalau kita tidak ada kucing lagi yang diikat di situ, ibadah kita jadi tidak sah lagi. Sudah berlangsung begitu bertahun-tahun. Ya sudah lah, kata kepala biara yang baru yang tidak tahu sejarahnya, ceritanya. Dia kemudian memerintahkan para biarawan yang ada untuk mencari sekor kucing di daerah sekitar biara itu. Dan kemudian membawanya, mengikatnya di tiang pintu kapel sebelum ibadah berlangsung. Nah, saya kasih Tuhan, cerita ini saya baca mungkin sekitar 20-an tahun lalu atau lebih di sebuah buku yang ditulis oleh seorang biarawan Jesuit yang bernama Anthony Demelo. Pada waktu itu, tulisan-tulisannya begitu populer di kalangan warga gereja sebagai bahan ilustrasi kotba atau renungan atau refleksi. Nah, cerita ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa kadang-kadang hal yang kita lakukan secara terus menerus, secara rutin, itu menjadi sebuah kebiasaan belaka yang kehilangan maknanya bagi kita. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa biarawan itu harus mengikat kucing itu di pintu kapel, tiang pintu kapel? Tidak tahu. Hanya dulu para leluhur kita, para pendahulu kita selalu melakukan hal tersebut. Padahal kalau tahu alasannya ya sudah ya, kucingnya sudah mati tidak akan mengganggu lagi ibadah di kapel. Berapa banyaknya kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan hanya karena itu secara turun-temurun kita terima, hingga kita kehilangan lagi maknanya. Salah satunya barangkali adalah perayaan Natal yang sebentar lagi kita jelang. Yang mulai minggu besok kita akan mulai memasuki minggu-minggu Advent yang akan mendahului perayaan Natal. Setiap tahun kita merayakan Natal, setiap tahun Natal menjadi sesuatu yang kita nantikan, kita sambut dengan sukacita. Bahkan bukan cuma kita. Kalau kita melihat ke sekitar kita, mal-mal dari bulan November, bahkan Oktober pertengahan mungkin sudah mulai mengumandangkan lagu-lagu Natal, memasang penak-penik Natal, dan tentunya mempersiapkan Christmas Hill. Lalu apa makna Natal buat kita? Apakah sekedar kegembiraan, sukacita, bersenang-senang, that's it, that's all, itukah semuanya? Cuman itukah? Kadang-kadang kita karena setiap tahun merasakan Natal ini sebagai sebuah rutinitas yang harus terjadi, sehingga kita kehilangan maknanya. Padahal Natal punya pesan yang begitu kuat. Salah satunya adalah yang disaksikan oleh teks yang kita akan renungkan pada malam hari ini. Yaitu yang terambilkan dari Injil Matius, pasalnya yang ke-1 ayat ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Natal adalah mengingat bahwa kita tidak sendirian di dunia, dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita. Karena dalam Natal kita diingatkan, setiap tahun sebetulnya kita diingatkan, bahwa Tuhan sendiri yang hadir, sudah, sedang, dan akan terus hadir untuk menyertai kita. Dialah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. God who with us. Allah yang hadir dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Allah yang tertawa ketika kita tertawa, menangis ketika kita menangis. Allah yang bersorak ketika kita berhasil, tetapi yang akan menepuk bahu kita, dan menguatkan kita ketika kita gagal. Allah yang bersedih ketika kita jatuh dalam dosa, tapi juga Allah yang senantiasa mengangkat tangan kita, menyambut kita untuk bangkit bersamanya. Tetapi bukankah kadang-kadang pesan ini tenggelam? Oleh kemeriahan Natal, oleh gimmick, artinya apa ya itu ya? Gimmick itu hal-hal yang sebetulnya mungkin bukan esensial, tetapi menjadi begitu penting. Pernak-pernik Natal, pohon Natal, hadiah Natal, pesta Natal, lagu Natal, sampai kalau tidak ada, seakan-akan kita tidak merasakan Natal. Tapi kita lupa akan makna terdalam Natal. Salah satunya bahwa Natal adalah bukti, bahwa Allah adalah Allah Sang Immanuel dalam Yesus Kristus, yang tidak hanya berada di surga, tetapi yang hadir bersama kita semua. Nah, kata-kata, jangan sampai kesempatan Advent dan Natal yang akan kita masuki dan kita sambut, berlalu sekedar menjadi rutinitas belaka yang kehilangan maknanya, dan hanya kita rayakan dalam kemeriahan, tetapi tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita. kiranya Tuhan memumpukan kita untuk selalu menyambut kehadiran Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Selamat malam, selamat beraktifitas, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada kami, Tuhan telah menyatakan kehadiran Tuhan sendiri dalam Yesus Kristus Sang Immanuel. Biarlah kami selalu mengingat hal ini sebagai pesan atau makna utama dari Natal yang sedang kami jelang. Biarlah kami tidak terjebak pada hal-hal yang tidak esensial, tetapi yang justru kami anggap begitu penting, yang harus kami lakukan setiap waktu, setiap saat. Biarlah kami tidak terjebak pada rutinitas untuk merayakan Natal dalam segala kemeriahannya, tetapi tidak berdampak apa-apa bagi kehidupan kami. Anugerahkan hikmat dari Tuhan agar kami sungguh-sungguh bisa melihat diisad merasakan dan pada akhirnya bisa dapat mempercayakan hidup kami pada Sang Immanuel itu. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang bersyukur untuk keadaan yang sudah lebih baik dibandingkan beberapa bulan lalu, tapi janganlah kami semua kehilangan kewaspadaan, biarlah kami tetap memperlakukan apa yang harus kami kerjakan agar keadaan kehidupan bersama di bumi Indonesia ini boleh tetap terjaga baik adanya. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang juga sedang bersiap-siap menyambut Advent dan Natal, biarlah Natal tidak hanya sekedar menjadi rutinitas gerejawi, tetapi sungguh pengingat bahwa seperti Kristus adalah Sang Immanuel yang hadir dalam kehidupan manusia, gereja pun harus hadir dalam dunia di mana ia ditempatkan. Gereja harus hadir menyatakan kasih Kristus dan tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Gereja yaitu kami semua adalah murid-murid Kristus, garam dan terang dunia yang dipanggil untuk menggarami dan menerangi sehingga pada akhirnya banyak orang merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang bergumul dengan berbagai pergumulan mereka, baik itu pergumulan masalah kesehatan, ekonomi, relasi antara anggota keluarga, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan dalam Kristus Sang Immanuel hadir dalam setiap pergumulan mereka. Ialah mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan, membimbing, menuntun, melewati setiap pergumulan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan dan penebus kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin.